3, 2, 1 13. Bab 31 MJDMP Bu Ambar, cicit Anjani dengan suara tertahan dan mata membola. Celinggukan ke kanan dan kiri. Mencari keberadaan suami Bu Ambar, sosok yang paling ia hindari untuk saat ini. Berbeda dengan Anjani, Bu Ambar terlihat tenang. Sama sekali tidak terkejut saat melihat keberadaan Anjani di sana. Seolah ia memang telah mengetahui bahwa memang di sanalah Anjani tinggal saat ini. Anjani, balas Bu Ambar, ramah. Ia tersenyum ke arah Anjani yang masih panik, mengkhawatirkan keberadaan supenuh. 519. Bu Ambar kok bisa di sini? Bu Ambar datang sama siapa? Tanya Anjani masih dengan posisi di ambang pintu. Ekspresi terkejut dan paniknya membuatnya menjadi sorotan banyak orang. Tak terkecuali dengan dokter. Ahmad, kamu tenang aja. Anjani, saya datang sendiri kok. Hanya dengan sopir. Kamu tahu sendirilah. Juragan Supendo mana pernah peduli dengan urusan kehamilan. Dia tahunya hanya soal bikin anak. Tapi tak mau tahu soal mengurusnya. Balas Bu Ambar sambil terkekeh. Namun tetap terdengar pilu. Bu Ambar hamil lagi. Tanya Anjani terkejut. Pasalnya ia tahu bahwa wanita bernama Ambar itu tak lagi muda. Walau ia tidak mengetahui. 520. Komplikasi apa yang mungkin dialami ibu hamil di usia rawan. Akan tetapi ia dapat memahami. Bahwa hamil di usia yang tak lagi muda pasti akan sangat melelahkan. Sebab energi dan kekuatan diri sudah sangat berkurang. Bu Ambar hanya mengangguk sembari tersenyum getir sebagai jawaban. An, kok enggak dipersilakan masuk pasiennya. Celetuk dokter. Ahmad tiba-tiba menyadarkan Anjani. Bu Ambar. Mari silakan masuk. Bu. Ucap dokter. Ahmad lagi. Anjani lalu merangkul Bu Ambar untuk mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Seraya kembali menutup pintu. 521. Anjani lalu mempersilahkan Bu Ambar untuk duduk di hadapan dokter. Ahmad. Maaf. Dok, Bu Ambar ini tetangga saya. Makanya tadi kami ngobrol dulu sebentar. Enggak langsung masuk. Sebab kami saling kenal. Jelas Anjani bernada penyesalan. Merasa sikapnya mungkin dinilai kurang sopan. Saya tahu Bu Ambar adalah tetangga Anjani. Sejak pertemuan kami di rumah sakit tadi siang. Tapi air muka Anjani terlihat berbeda saat bertemu Bu Ambar. Bahkan ia sangat terkejut dan tampak cemas seketika. Sebenarnya ada apa ini? Apa ada sesuatu di antara mereka berdua? 522. Sebab jika hanya sekedar tetangga. Seharusnya Anjani tidak bersikap demikian. Gumam dokter. Ahmad dalam hati sembari terus memandang lekat Anjani. Merasa heran dengan sikap Anjani yang menurutnya janggal. Ya, saya tahu. An, sebab Bu Ambar ini pasien saya di rumah sakit. Saya tahu beliau berasal dari desa yang sama denganmu. Jawab dokter. Ahmad. Oh begitu, Anjani menyahuti ucapan dokter. Ahmad. Iya, Anjani. Tadi dokter. Ahmad juga sempat bercerita tentang kamu yang sekarang bekerja di sini. Saya ikut senang dengarnya. Akhirnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bersyukur kamu bisa diterima. 523. Di sini. Dokter. Ahmad ini orang yang sangat baik. Jelas Bu Ambar memuji dokter. Ahmad erang terangan. Pantas saja Bu Ambar sama sekali tak terkejut melihat keberadaanku di sini. Rupanya dia sudah tahu dari dokter. Ahmad. Batin Anjani. Anjani tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Berkat doa dan kebaikan ibu juga. Balas Anjani. Tulus. Saya juga bersyukur. Bu. Mendapatkan pekerja seperti Anjani. Yang tak hanya kompeten. Tapi juga baik dan. Cantik. Puji dokter. Ahmad di depan Bu Ambar. Tak membiarkan satu kesempatan pun terlewat untuk menunjukkan perasaannya pada Anjani. 524. Jelas saja ungkapan dokter. Ahmad barusan menimbulkan reaksi di wajah putih Anjani. Pipinya tiba-tiba merah alami walau tanpa sapuan bluson sama sekali. Bu Ambar tersenyum penuh makna mendengar penuturan dokter. Sebagai wanita yang memiliki jam terbang tinggi dalam berumah tangga. Ia pandai membaca hati seorang lelaki yang sedang jatuh cinta. Dokter benar. Anjani memang anak istimewa. Meskipun masih muda. Tapi jam terbang perjuangannya sudah panjang. Lika liku kehidupannya pasti sudah mengajarkan banyak hal pada Anjani. Membuatnya menjadi sangat berkompeten saat terlibat di sebuah kerjasama dalam pekerjaan. 525. Insya Allah kinerja Anjani tidak akan mengecewakan. Saya tahu betul dia anak yang amanah dan sangat baik. Kalau soal kecantikannya. Memang tidak diragukan lagi. Dok. Sebab dia ini kan kembang desa. Menjadi gadis yang diperebutkan para pemuda di kampung kami. Bu Ambar membenarkan ungkapan dokter. Ahmad. Tak hanya itu. Ia bahkan sedikit menceritakan tentang bagaimana sosok Anjani. Dokter. Ahmad tersenyum. Seraya memandang ke arah Anjani yang kini salah tingkah. Pantas saja kamu menolak saya. An. Ternyata saingan saya banyak. Gumamnya dalam hati. Walau begitu. Rasa optimisnya tak berkurang sama sekali. 526. Begitu ya. Bu. Balas dokter. Ahmad. Bu Ambar hanya tersenyum sembari mengangguk. Bu Ambar nih ngarang. Deh. Jangan berlebihan. Bu. Nggak baik. Ucap Anjani berusaha menyangkal. Saya bicara apa adanya kok. Balas Bu Ambar tak menyerah. Baiklah. Sepertinya pembahasan ini harus segera kita sudahi. Sebab kasihan Anjani. Bisa-bisa pipinya gosong nanti kalau kelamaan memanas. Bu. Goda dokter. Ahmad membuat Anjani seketika memandangnya dengan pandangan penuh protes. Sedangkan Bu Ambar malah tertawa mendengar candaan sepasang muda-mudi yang sedang. 527. Dilanda Asmara. Oh iya. Ibu Ambar datang untuk ambil vitamin. Kan? Ya. Ucap dokter. Ahmad mengalihkan pembicaraan pada Bu Ambar. Tak ingin membuat Anjani lebih lama merasa tak nyaman. Benar. Dok. Baik. Sebentar saya siapkan. Ya. Ucap dokter. Ahmad kemudian bangkit untuk menyiapkan vitamin penguat kandungan yang ia janjikan untuk Bu Ambar. Ini vitaminnya ya. Bu. Diminum rutin sesuai anjuran. Dokter. Ahmad. 528. Menyerahkan sebuah plastik berisi vitamin pada Bu Ambar. Terima kasih. Dok. Semoga ibu dan janinnya sehat selalu ya. Bu. Mohon untuk rutin memeriksakan diri. Sebab kehamilan di usia ini rawan terjadi komplikasi. Dokter. Ahmad kembali menyampaikan pesan yang sama seperti yang disampaikannya saat di rumah sakit. Siap. Dok. Apa ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Bu. Tanya dokter. Ahmad pada Bu Ambar. 529. Insya Allah tidak ada. Dok. Baik. Kalau begitu saya mohon undur diri untuk break sholat dan makan dulu ya. Bu. Dokter. Ahmad mengakhiri sesi pertemuannya dengan halus. Silakan. Dok. Terima kasih. Saya juga mohon pamit. Oh iya. Silakan. Bu. Ketiganya kemudian bangkit bersama. Dan keluar dari ruangan praktik dokter. Ahmad. Kondisi di ruang tunggu sudah cukup sepi. Sebab sebagian besar pasien menggunakan waktu break untuk sholat. Makan dan lain. 530. Lain. Anjani dan dokter. Ahmad berjalan beriringan diiringi Bu Ambar di belakangnya. Namun Anjani terlihat gelisah. Seperti ada sesuatu yang belum dituntaskannya. Maaf. Bib. Ucap Anjani menghentikan langkah dokter Ahmad. Ya. An. Apa boleh saya minta waktu sebentar untuk mengobrol dengan Bu Ambar? Tanya Anjani memohon izin. 531. Oh. Iya. Silakan. An. Kamu bebas mau ngobrol sama siapa saja. Saya tidak akan membatasi. Jelas dokter. Ahmad. Terima kasih. Bib. Saya mohon izin. Sebab mungkin harus telat menyiapkan makan malamnya. Jelas Anjani. Oh kamu tenang saja. An. Makan malam sudah ada. Kan. Yang tadi. Nanti biar disiapkan sama Mbasri. Kata Umi. Art yang baru sudah datang. Namanya Mbasri. Hanya saja kita belum ketemu sebab tadi dia sedang keluar saat kita datang. Silakan kamu temui Bu Ambar saja dulu. Mobrol yang nyaman. Nggak usah buru-buru. Saya tinggal masuk dulu. Ya. Pamit dokter. Ahmad pada Anjani. 532. Siap. Bib. Terima kasih. Balas Anjani sambil mengulas senyuman manis. Merasa beruntung memiliki majikan sebaik dokter. Ahmad. Dokter. Ahmad balas tersenyum. Setelah itu Ber lalu pergi memberikan Anjani ruang untuk mengobrol dengan Bu Ambar. Kamu beruntung bisa bekerja dengan dokter Ahmad. Anjani. Ucap Bu Ambar seraya memandang dokter. Aham yang memasuki rumahnya. Alhamdulillah. Bu. Jawab Anjani sembari tersenyum. Allah maha adil. Anjani. Kamu dihinakan di satu tempat. Lalu kamu bersabar. Sehingga Allah menaikkan derajatmu secara kontan. 533. Alhamdulillah. Saya turut bahagia melihat keadaan kamu sekarang. Anjani. Bu Ambar menyampaikan rasa syukurnya dengan tulus. Terima kasih. Bu. Dunia ini memang penuh misteri. Kehidupan layaknya roda yang berputar. Dan pengendalinya adalah Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kapan posisi kita akan berada di atas. Dan kapan posisi kita ada di bawah. Sebagai seorang hamba. Tugas kita hanya bersyukur dan tawakal. Bersabar saat susah. Dan tidak congkak saat bahagia. Bukan begitu. Bu. Balas Anjani membuat Bu Ambar mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanda ia setuju dengan ungkapan Anjani. Bu. Bisa kita bicara sebentar. 534. Bisa. Anjani. Kamu mau bicara soal apa? Kita bicara di sana saja ya. Bu. Jawab Anjani seraya menunjuk sebuah ayunan yang terletak di tengah taman depan rumah dokter. Ahmad. Berita terkini menggantikan. Berita terkini menggantikan. Berita terkini menggantikan.